Intro Sembunyi-sembunyi ke Brunei Ada rencana khusus apa? Tulisan saya sebelumnya berjudul Prabowo kabur Kasus hukum dan potensi kerusuhan Rupanya cukup viral dibicarakan Artikel tersebut Sampai dibantah oleh Daniel Dan dianggap hoang Padahal Daniel sendiri yang mengatakan Prabowo ke Brunei Karena Daniel sudah mengklaim itu hoang dan foto lama Bazar posisi Lantas menyerang saya Bahkan sesama pendukung Jokowi juga Beberapa nyinyir dengan tulisan saya Ada beberapa yang saya baca Bagi saya tidak penting untuk menanggapi Daniel atau orang-orang relawan Biarkan saja Sebab saya tahu Prabowo memang ke Brunei Bahwa kemudian ada konsekuensi lain Meneror dengan telepon tanpa henti Dari subuh hingga siang Itu saya anggap sebagai bagian dari catatan perjuangan melawan kebatilan Tak perlu baper Dalam setiap perjuangan Selalu ada halangan dan rintangan Saya justru melihat sesuatu yang aneh sedang terjadi Prabowo sebagai elit Capres Pimpinan Gerindra mustahil Tak terdeteksi keberadaannya Mustahil semua orang di sekelilingnya berkomentar Tidak tahu Prabowo di mana Atau bahkan memberikan pernyataan berbeda-beda Ada yang bilang di Indonesia Ada yang dibilang di Brunei Seorang Prabowo tidak bisa begitu saja tanpa ada yang mengetahui Pun tidak bisa pergi ke suatu tempat yang jauh semacam Brunei Jika tidak karena tujuan tertentu Apa ada maksud? Apalagi katanya melakukan perjalanan PP Wah ini semakin tidak masuk akal Apalagi Prabowo belum muncul sampai sekarang Ada dua kemungkinan kenapa elit Gerindra dan BPN memberikan pernyataan berbeda-beda Pertama Prabowo pergi diam-diam dan tidak memberi siapa-siapa Kecuali orang-orang yang pergi bersamanya Kedua BPN dan Gerindra sedang menyembunyikan sesuatu Sehingga pura-pura tidak tahu dan memberikan pernyataan berbeda-beda Ya Kalau malam tidur di Hambalang Siang atau sore Nyampe ke Kertanegara Kalau malam balik lagi kata Rosyadi Lihatlah bagaimana dia sedang berupaya menjawab asal-asalan Menjawab sebuah kejadian khusus dengan menjawab umum atau rutinitas Dari dua kemungkinan ini Pada intinya sama Ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan menjelang hari pengumuman KPU Biasanya Kalau mereka sedang menyembunyikan sesuatu Berarti ada hal yang tidak beres Sama seperti cerita Real Count BPN Yang katanya markas penghitungannya berpindah-pindah Kini dapat kita ketahui Bahwa data yang diklaim sebagai hasil hitung Real Count Itu hanyalah data abal-abal Kepergian Prabowo ke Brunei patut dicurigai Dan perlu dicari tahu motifnya Mengingat Kiflan sebelumnya juga hendak ke Brunei Namun buru-buru dicegat oleh polisi Dua kejadian ini pasti ada benang merahnya Rasanya baru kali ini Prabowo pergi ke luar negeri Dan tak satu pun yang berani mengungkap Untuk alasan atau dalam rangka apa Baru kali ini pula Prabowo pergi ke luar negeri Dan orang-orang BPN menyebut Menyebut pernyataan yang berbeda-beda Ini ada apa? Kecurigaan dan tanda tanya besar itu patut diantisipasi Saya yakin BPN sudah tahu Tinggal koordinasi dengan Polri dan TNI Untuk penindakan dan pencegahan Sementara kita sebagai masyarakat Adalah tugas kita bersama untuk terus membongkar Maksud terselubung yang dilakukan oleh Prabowo dan antek-anteknya Jika ditarik ke belakang Dua hari sebelumnya Prabowo sempat mengatakan Akan membuat surat wasiat Seolah-olah sudah bersiap-bersiap mati Maka dengan kepergian Prabowo ke Brunei Dan ditutup-tutupi oleh antek-anteknya Ini menambah kecurigaan kita Bukan apa-apa Surat wasiat yang dijanjikan oleh Prabowo itu Nyatanya sampai sekarang belum dibuka ke publik Hal ini semakin membuat kita curiga Tentang rencana dan liat busuk di dalamnya Saya pribadi meyakini Brunei hanya sebagai tempat transit saja Tujuan sebenarnya bukan Brunei Lantas mengapa mereka ke Brunei Ya supaya aman dari pantauan Dari Brunei mereka bisa kemana saja tanpa jejak Imigrasi Brunei juga tak akan memberikan Data kepergian Prabowo dan rombongan Tanpa surat resmi DPO Maka wajar Kalau El Diablo bilang Prabowo umroh Karena memang itu yang dicurigai banyak orang Rizik di Arab Bahtiar Nasir juga disana Ya kalau Prabowo ke Arab Maka lengkaplah formasi provokator Dan capres yang didukungnya Terakhir Apapun yang sedang mereka rencanakan Dan sembunyikan Kita harus selalu yakin Bahwa masalah ada di depan kita Di tengah-tengah kita Ketika mereka di luar Sekalipun bersatu Seharusnya Tak akan berdampak apa-apa Begitulah Kura-kura Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton